Dunia-dunia seni lukis itu bukan sesuatu yang yang gue familiar gitu jadi waktu itu dikirim 4 hari 2 hari intens di Suamantot 2 hari di Sufri Hadi Terus yang menarik sebenernya gue kesana dengan mindset bahwa gue gue mirip ngeobservasi bagaimana seorang lukis gitu di dalam sebenarnya langsung di dalam workshop yang langsung bagaimana mereka bisa berkarya dan bekerja sebagaimana apa namanya mereka berada di dalam di dalam zonanya mereka gitu itu suatu yang mulai kembalian gitu sebelumnya suatu yang ingin gue observasi tapi justru pas nyampe disana gue malah malah punya obsesi tersendiri lagi gue malah berusaha belajar melukis sebagus mereka yang mana itu gak mungkin gitu gue belajar teori yang mereka belajarin selama 15 tahun dalam 2 hari itu gak mungkin kan jadi akhirnya justru di dalam proses belajar itu gue stres sendiri gue gak bisa ya gak mungkin gitu tiba-tiba jadi bagus sampai akhirnya gue ngerasa bahwa justru si stress dan anxious dan worry yang gue tadi itu bisa jadi sesuatu yang akhirnya bisa bisa inget dan bisa bisa recall gitu ketika harus bekerjakan proyek se apa namanya sesakral munculkan pangeran yang pertama sama sama Pak Suaranganto beliau seorang impressionis jadi gambarnya realis gitu ya terus jadi belajar lighting belajar warna setiap macem terus di hari ketiga sama hari keempat ketemunya sama Pak Dedy Sukliadi ini expressionist abstrak gak lebih rulus gitu dia seinget banget saya dateng hari pertama ke rumah Pak Dedy dia cuma nanya aku ngapain kesini dia bilang saya mau belajar pak terus kemarin dari mana saya dari pas Suaranganto terus dia cuma bilang kalau kamu mau belajar sama saya ilmu yang kamu dapati Usaranganto terus sama dia berbagai macam ukuran cat berbagai macam warna ada piloks ada ada gunting ada kata disuruh bebas melakuin apapun yang kita mau disitu gitu kan tapi justru gue malah gak bisa gue malah hampir hampir naik malah disitu bagi di momenku sebut karena gue gak pernah merasa gue ngeliat seorang seniman yang bisa berkarya se free itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih